Nah kan makanya kayak di kesempatan ini aku juga mau cek HP nih biar aku tahu aku anemia atau enggak gitu kan Terus yaudah dan ternyata nggak anemia gitu kayak itu jadi salah satu apa ya Dora-dora tuh nggak cuma kita ngasih bantuan ke orang lain tapi kita juga ada timbal baliknya kak kita sendiri Karena kita tahu apa ya Hey selamat PMI semuanya jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo jagungan penting bareng PMI Nah kalau teman-teman semua lihat video ini atau video lain dari channel youtube PMI Solo Terus ada iklannya tolong jangan di skip karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Perduli Begitu ya kali ini saya kalau biasanya mengundang teman-teman dari FKUNS kali ini agak ke barat Ke barat ya sep betul sep Ke barat dikit Saya mau ngundang teman-teman dari FKUGM Ada Ayumi dan juga Sani Saya hai dulu dong Kameranya sebelah sini Halo Ya kalau udah nggak kuat bintu keluar sebelah sana Kan udah tadi udah gini-gini kan Oke jadi ada Ayumi dan Sani ya Nah teman-teman ini sudah masuk semester berapa di FK? Kita udah di semester 7 Semester 7 sama ya? Ya Sama oke Sudah semester 7 berarti bantar lagi skripsi wisuda Fun fact udah skripsi sih Oh Udah skripsi oke berarti tinggal wisuda Udah pilih-pilih mua belum? Oh belum Belum kepikiran malah Oh belum kepikiran Udah pilih mua terus ntar mark warna kebayanya mau warna apa Gitu udah Udah kepikiran belum? Belum ya? Belum Belum ya udah habis ini tolong dipikirkan Terus kalau teman-teman itu kan di FK ya Terus kalau diingat-ingat lagi nih Kita flashback ke belakang Dulu perjuangan awal masuk di FKUGM itu gimana sih? Kan UGM gitu loh Universitas Gajah Mada Saya pernah ke UGM Tapi cuma lomba Tapi kalau teman-teman kan kuliah gimana nih perjuangannya dulu? Siapa dulu yang mau jawab? Ayumi atau Sunny? Ayumi dulu Ayumi dulu oke Dulu sih rasanya stress banget Oh stress banget Stress banget karena Kan ada SMPTL, SBM, terus ada Madi Nah dulu saya tuh termasuk siswa eligible untuk S&M Tapi sayangnya saya kelempar karena banyak yang milih pendokteran Terus kebetulan saya kelempar gitu Terus perjuangan buat SBM sama Mandiri juga Gila Luar biasa Mandiri pun tetep banyak pesaingnya? Ah tetep banyak banget Luar biasa Cuman dulu saya Dulu belajar mandirinnya saya dari Youtube Oh dari Youtube? Jadi pembahasan-pembahasan soalnya dari Youtube gitu Dari Youtube oke ya Jadi pas masuk Berarti saya masih hemat gitu ya? Belajarnya dari Youtube? Tapi gak tau kalau Youtube-nya Youtube Premium Saya juga gak tau ya Berarti gak versi hemat gitu Oke berarti belajarnya malah dari Youtube? Saya itu Setiap hari dari Youtube Terus Dulu rasanya stress banget Pas mau masuk Tapi pas udah masuk Pas udah lolos Kok lebih stress lagi? Sudah kuduga sih Mau masuk aja stress Pas udah masuk Ternyata Makin stress Oke Kalau Ayumi dari Youtube Kalau Sunny gimana nih? Kalau aku Alhamdulillahnya Kena eligible Dan masuk lewat SNMPTN Gitu Karena ya Tepat tangan dulu Karena aku satu-satunya Pendaftar dari SMA ku Jadi Oh gitu Dan kebetulan di alumni Juga ada Track recordnya Dari alumni Satu orang Jadi kayak Yaudah kuotanya Alhamdulillah buat saya Gitu Oh gitu The one and only Cuma kamu doang Tapi SMA nya mana sih? SMA satu Solo SMA satu Oke Karena mungkin teman-teman yang lain Pada di kampus yang Base-nya di Solo Gitu ya Banyak yang UNS Terus akhirnya Sunny memilih untuk Di Jogja Karena kan Jarine Wong-Wong Jogja itu kan Kota yang ngangen Punya kenangan apa di Jogja? Kenangan belajar Sampai Gak tidur Sampai subuh Sampai tujuh semester Gak tidur Tapi ngobrol soal FK nih Tadi kan Ayumi bilang Waktu mau masuk Stress Setelah masuk Makin stress Gitu kan Nah Apakah Sebenarnya FK itu Sesuai dengan Bayangan kalian Coba Sunny dulu deh Oke Kalau Dari aku sih Sesuai bayangan sih Kayak Berarti Selalu berpikir positif ya Enggak Lebih ke Ya stress Tetap stress Tapi dikit Terus Apa ya Bayanganku Di FK tuh Ya belajar terus Terus juga Benar aku baru tahu Kalau Di FK itu Sistemnya tuh Kayak blog gitu Sejak baru masuk Jadi Jismes Master 1 Online itu Baru tahu Kalau Ternyata Dibentuk dalam Kelompok-kelompok Tutorial Gitu-gitu Nah terus juga Kita gak ada kelas Jadi Satu angkatan Kalau Kalau di FK UGM ini Satu angkatan tuh Kuliah tuh Kuliah bareng gitu Satu angkatan gitu Berarti 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 Bisa sampai Ratusan Iya 150 Sekitar Sekitu Terus dibagi per blog Iya Dibagi per blog Sistem blog ini Terus juga Kebetulan Kami tuh Kurikulum baru Jadi Jadi kelinci kepercobaan maaf UGM saya gak bilang Pak Rektor, Pak Dekam gak apa-apa faktanya seperti itu saya menyerah yang menyerah Mbak Dekam oh gitu berarti karena kuliklu merdeka itu ya tapi jadi apa ya jadi kayak tantangan baru karena belajar blognya itu agak beda sama cutting jadi gak bisa langsung belajar catatan cutting gitu gak bisa harus nyatet-nyatet sendiri terus juga harus merhatiin banget nah itu malah jadi tantangan bagi kita, kakami gitu oh oke berarti mungkin bayangan awalnya paling samalah ya seperti kakak tingkat ternyata mak jreng kamu kulik-kulik baru gitu ya oke berarti kamu sudah siap untuk dicontekin adek tingkat? gak mau sih ini bukan apa-apa ya tapi adek tingkat tolong mandiri gitu ya ya tolong gitu itu kalau Sunny bayangannya seperti itu kalau Ayumi gimana? kalau dari aku sih sama kayak udah sesuai sama apa yang aku bayangkan karena aku ada kakak di UGM juga di FK juga terus udah lihat kayak kegiatan-kegiatannya juga saya sempat lihat ada kegiatan praktek ada tutorial kelompok-kelompok gitu jadi sebenarnya udah kayak udah siap oh aku masuk FK berarti bakal gini-gini gitu terus saya juga harus belajar terus kan ya harus tiap hari belajar cuman pas udah masuk itu stressnya tidak tidak sekecil yang saya bayangkan berarti yang awalnya stressnya 90% jadi 100% 200-200 oh gitu tapi kan mungkin manajemen stressnya bisa lebih terkontrol karena kakak sudah sebelumnya di FK juga ya oke emang apa sih yang bikin stress? gimana ya? tugasnya kak atau apa? kalau tugasnya kan sebenarnya dari belajarnya sih karena kalau dulu pas sekolah kan kami ada masing-masing pelajar kan ada ada buku-bukunya nah kalau kuliah ini kita harus apa ya kayak nyari jurnal sendiri nyari textbook sendiri terus juga belajar dari situ sendiri jadi kita harus pintar-pintar cari sumber gitu itu yang bikin stress gitu sudah beli buku Saku Dortland belum? aduh belum ya sekarang gak disuruh beli kayak gitu ya? enggak enggak terus kalian berarti dari jurnal aja dari jurnal dan kuliah textbook gitu-gitu yang mengumpulkan sendiri itu tadi ya ya kasihan banget kenapa waktu itu milih FK? kan kalau Ayumi misalkan di Jogja itu terkenal dengan sekolah penerbangan barangkali jadi pilot kayak gitu terus di Solo barangkali mau daftar Putri Solo enggak enggak mungkin kenapa waktu itu mau masuk FK Ayumi? kalau jujur sih karena orang tua ya karena disuruh orang tua tapi mungkin karena saya ada kenalan yang kebenarnya juga dokter terus saya kayak terinspirasi buat untuk Indonesia yang lebih sehat gitu ya kalau Sani kenapa masuk FK? kalau aku masuk FK karena ya cita-cita dari kecil sih cuma jadi dokter gitu terus ya kebetulan dari kesempatan itu jadi aku ambil gitu tapi waktu kecil tuh kamu ikut eksku kayak misalkan dokter kecil atau apa gitu enggak? pernah ikut dokter kecil waktu SD tapi sebenarnya waktu mulai SMP-SMA gitu kayak udah enggak begitu enggak ikut PMR aku enggak ikut PMR tapi yaudah waktu waktu mau nentuin jurusan itu kayak aku balik lagi kayak sebenarnya aku dulu tuh pengen jadi apa terus kayak kira-kira ada peluang enggak terus juga aku cari apanya ya kayak ya plus minusnya gitu terus ya akhirnya mantep di kedokteran oke berarti sebelum itu kamu bertapa dulu ya enggak sampai bertapa sih flashback dulu dulu aku pengen jadi apa sih tapi jujur masuk masuk dan sampai akhirnya kuliah sudah berjalan sampai tujuh semester ini susah enggak? enggak ya susah 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 kalau aku sih lebih ke konsistennya susah tuh karena setiap blog itu tuh sebenarnya ngulang lagi kuliah dulu nanti ada ujian ujian tuh juga tiap tiga minggu gitu ada ujian terus kan pressure-nya pasti juga pasti ada gitu kan yang lebih yang bikin susah tuh adalah maintain stressnya tuh biar enggak overload terus manajemen stressnya harus bagus terus juga apa ya harus apa ya kalau bisa harus selalu dalam kondisi prima gitu selesai disitu karena takutnya kalau izin sehari kalian ketinggalan blog yang lain gitu ya gitu kalau suka dukanya apa Ayumi kuliah di FK kalau suka dukanya sih tiap sanya ujian terus belajar diskusi itu senangnya ada temen yang bisa diajak apa diskusinya pusing bareng stress bareng jadi enggak rasa sendiri gitu kalau dukanya sih apa ya karena ini kan kalau dokter kan kita sistemnya harus belajar sepanjang hidup jadi kayak kalau misalnya ada saat saya mau santai mau apa itu rasanya kayak gimana ya kayak kadang suka ada masa-masa enggak pengen belajar kayak pengen istirahat gitu cuman karena pressure di masa depan harus belajar terus gitu bener-bener luar biasa dia sudah bertanggung jawab sejak semester tujuh sudah memikirkan masa depan luar biasa terus ini kan kalian semester tujuh magang ya saya rasa semua mahasiswa mungkin di semester sebelum wisuda itu ada magangnya kenapa kalian memilih magang ke PMI Solo siapa nih yang mau jawab Sani deh oke aku dulu kalau aku karena aku asal dari Solo awalnya itu terus habis itu aku cari-cari di Solo tuh kira-kira ada kegiatan atau instansi mana yang memiliki kegiatan yang bagus kayak yang bisa saya masukin sebagai mahasiswa magang gitu dengan catatan saya masih mahasiswa gitu yang belum bisa mahasiswa kedokteran semester tujuh yang gak bisa kehadapan langsung dengan pasien gitu kan terus salah satunya ada PMI nih terus habis itu saya coba datangin PMI ini terus kayak cari tahu apa aja kegiatannya terus apa ya kayak bisa atau tidak memenuhi dengan syarat yang diberikan oleh Prodi gitu kan terus dan ternyata cocok dan saya juga tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang ada di PMI ini makanya saya pilih itu PMI suruh ini sih cocok cari yang cocok kalau Ayumi kenapa? kalau aku sendiri sih karena karena saya tanya ke teman pada baga gimana terus saya tanya ternyata ada yang di PMI soal itu saya nawarin diri buat ikut gitu terus saya coba buka-buka website-nya ternyata sesuai dengan apa ya yang kesenangan saya karena ternyata tuh PMI kan juga apa ya gak hanya sekedar lu darah jadi saya lihat-lihat website-nya oh kok kayaknya menarik kayaknya mereka magang di sini jadi saya memang menarik oh gitu berarti awalnya karena ikut teman dan juga tertarik kalau Sani karena tertarik juga dengan kegiatan yang ada di PMI Solo gitu ya tapi taunya semua dari website salah satunya aku datengin PMI langsung luar biasa dia langsung meninjol lapangan tapi sebelumnya udah kenal PMI Solo belum atau baru saat mau magang ini akhirnya mempelajari tentang PMI Solo baru saat mau magang tapi sebenarnya dari dulu-dulu itu udah agak familiar karena keluarga itu ada yang saudaraku ada yang PMR gitu-gitu kan terus sedikit ya kurang lebih tau lah kegiatannya kalau di PMR itu kayak gimana gitu terus yang kadang bersinggungan sama PMI gitu ya betul-betul memang betul sih mau join gak tapi kalian udah pernah donor belum nih pertanyaannya nih belum jujur pak tolong pak dulu donor pak sudah sudah Sani sudah berapa kali baru kemarin pertama kali first impressionnya apa donor pertama kali itu sakit kah atau ternyata tidak sesakit yang dibayangkan kalau aku sih kan aku kan magang hari pertama itu dan juga donor hari pertama itu jadi pertama aku magang dulu jadi aku tau alurnya tuh kayak gimana dulu gitu kan terus kayak yaudah nih aku berani coba karena ternyata kalau dilihat dari alurnya tuh tidak semenakutkan itu terus waktu itu aku daftar dan cukup takjub sih sama apa sistem dari PMI-nya ini tuh kayak keren banget pencatatannya juga terstruktur makasih yaudah makasih yaudah ini dari hati ini dari hati terus habis itu dan mbak-mbaknya nurse-nya terus dokternya juga ramah-ramah banget gitu terus dan komunikatif terus jadi waktu itu kan juga cek HP juga gitu ya mbak ya dan kan prevalensi anemia di Indonesia kan cukup banyak di wanita usia subur saya juga belum pernah cek HP terakhir kayaknya SMP dan saya udah lupa makanya kayak di kesempatan ini aku juga mau cek HP nih biar aku tahu aku anemia atau enggak gitu kan terus yaudah dan ternyata nggak anemia gitu kayak itu jadi salah satu apa ya doradara tuh nggak cuma kita ngasih ngasih apa ya ngasih bantuan ke orang lain tapi kita juga ada timbal baliknya kak kita sendiri karena kita tahu apa ya kondisi kita tuh kayak gimana gitu dan impressionnya waktu kan pasti headlightnya dari pendonor adalah tusuk jarumnya yang terhadap dia tidak melihat proses sebelumnya dan setelahnya yaudah kayak kalau aku sih bukan yang takut jarum jadi ya nggak sakit cuma emang ya dan karena darahku tuh alirannya lambat jadinya kayak perlu dipompanya cuffnya itu lebih tinggi lagi gitu loh makanya emang rasanya kebas gitu aja sih tapi itu cuma hari-hari itu aja besoknya udah nggak gitu kalau sakit sih relatif ya kadang ada yang mungkin dia takut jarum ya berarti sakit banget tapi kalau nggak sih nggak sakit paling kayak cuma digigit semut tapi se-RT nggak nakut-nakutin nggak kok nggak kok guys nggak 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 karena sakitnya cuma yaudah pas ditusuk itu aja setelahnya sih nggak nggak terasa apa-apa sama mau dilepas aja betul? betul ayumi kapan? semoga segera kenapa? masih takut? karena saya ada anemia oh ada anemia jadi saya harus memperbaiki dulu HP-nya HP-nya dulu ya baru bisa donor oke ya saya tunggu ya oke karena teman-teman ini kan berberapa nih di PMI? 5 ya? berlima berlima ya dari berlima ini kira-kira harapannya apa nih? harapan untuk kalian sendiri setelah selesai magang dari PMI ayumi kalau dari aku sendiri sih lebih paham alur geloh darah ya dari awal kita pemiksaan saya juga sampai ke pemiksaan lab-nya juga sampai nanti di distribusi saya pengennya lebih paham karena kami kan selama ini cuma belajar teori belum pernah melihat praktiknya gimana oh donor darah itu sudah diajarkan berarti? kami belajar dari kayak dari ada donor operasi saya juga tipe-tipenya aja gitu dan nanti transfusinya pakenya pilihnya yang mana gitu aja oke berarti berharapnya pengen lebih tahu mengenai alur donor darah seperti itu ada lagi enggak? karena ini kan juga ternyata PMI kan ada kegiatan sosialnya ya jadi saya pengennya diselama saya ikut kegiatan sosial ini pengennya saya semakin tahu kalau ternyata tuh PMI tuh tidak hanya sekedar donor darah lebih luas lagi cakupannya terus semoga saya bisa membantu kedepannya lebih banyak membantu orang-orang di sekitar gitu oke kalau Sunny kalau aku sama pertama mau tahu alur donor darah jadi enggak cuma bagi dokter mungkin nanti taunya transfusinya pakai apa terus ini harus pakai donor yang kayak gimana aku mau tahu alurnya tuh bisa sampai ke pasien itu tuh cara mengepaknya gimana distribusinya gimana saya tertarik buat tahu hal itu mendalam terus juga selain itu di PMI ini kan ada klinik pertama klinik pertama itu lah apa namanya kalau itu tuh garda terdepannya BPJS gitu ya semisal nah itu tuh aku mau tahu sistemnya tuh kayak gimana terus nanti apa ya kalau di misal fasilitas fasilitas kesehatan pertama tingkat pertama itu kayak gimana kondisinya gitu sebelum masuk nanti mungkin di koas mungkin juga ada tapi aku mau tahu gambaran besarnya dulu terus juga di geria PMI yang menampung ODGJ dan lansia terlantar itu juga aku mau apa ya mau meningkatkan rasa empati terus kayak melatih biar jadi dokter yang lebih humanis gitu aja sih itu di geria kalau mau debak pulang satu enggak apa agar setiap harinya terlatih untuk humanis gitu ya berarti memang teman-teman ini niatnya tulus karena ini meningkatkan empati dari diri sendiri gitu ya berarti nanti bisa lebih merasakan rasanya kalau jadi pasien itu gimana sih apalagi mungkin kondisi pasien kan berbeda-beda ya ada dari ekonominya yang middle up atau middle down gitu kan banyak kondisinya jadi biar supaya lebih bisa memahami oke terakhir saran dong buat adik-adik yang ingin masuk FK gimana caranya spill dong kak gitu siapa Shani dulu kok aku sih belajar guys ya juga sih bener ya belajar terus juga apa ya ingatkan mentalnya jangan maksudnya juga apa ya ya ini adalah maksudnya kan tadi Ayumi bilang ini kita bakal belajar terus sepanjang hidup nah itu pastikan ada hanya up and down kita harus tetap stabil bisa apa ya setidaknya setidaknya ya gak terpuruk gitu kalau misalnya ada di fase down gitu terus juga buat kedokteran kedokteran secara umum atau hanya kedokteran dokteran secara umum secara umum oke ya apa ya yaudah sih mungkin itu aja belajar aja sih belajar ya jangan jangan bosen belajar jangan malas dan jangan bosen belajar terkadang tadi Ayumi bilang bahwa ilmu kesehatan itu kan never stop learning kalian akan terus belajar sampai kapanpun kalau katanya long life learner apalagi masih panjang kan alurnya untuk menjadi seorang dokter setelah ini kan mendapatkan gelar sajana ke dokteran dulu habis itu ada koas koas baru bisa mendapatkan dokter dokter setelah itu harus mengupdate internship dulu wah kok hafal panjang sekali ya oke kalau Ayumi apa nih tipsnya mana buat adik-adik kalau dari aku sih siapin mental harus tahu kalau aku dokteran tuh harus karena tadi apa aku bilang kita belajar sepanjang hidup harus siapin mental kalau kita mau belajar gitu kita mau belajar dan kita mau disiplin dan konsisten untuk belajar itu karena kami masih masih mahasiswa jadi kami ujian tuh mikirnya bukan untuk nilai tapi untuk nanti pasien kita di masa depan jadi harus jadi tidak hanya mengejar nilai ya tapi itu nasib orang besok ada disitu oke jadi terima kasih Ayumi Sani sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita mengenai kehidupan di FK itu saya menyeramkan apa ternyata ya gitu silahkan ambil ambil sisi positifnya maksudnya menyeramkan apakah menyeramkan banget atau ya masih biasa lah atau gitu ya oke jadi adik-adik buat yang tertarik masuk FK mungkin bisa mengumumsi teman-teman berdua ini nanti biar spill dong kak caranya gimana gitu padahal mereka punya kuota orang dalam gitu ya Ayumi Sani terima kasih dan sampai jumpa di Jabri PM misal selanjutnya dadah dadah